Tongkat sakti apakah yang dimiliki oleh budaya korupsi di Indonesia? Sehingga korupsi di sini begitu saktinya, begitu hebatnya, seperti raksasa. Bahkan ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, ketuanya, kini di bangsanya dan menjadi tersangka korupsi. Bagaimana kita memahami hal ini, ketua Komisi Pemberantasan Korupsi pun menjadi tersangka korupsi. Bagaimana sebuah sapu bisa membersihkan lantai jika sapu itu sendiri kotor. Maka kita masuk ke dalam berita dan data. Ini beritanya bahwa sekarang ini ketua KPK Firly Bahuri di jelat polisi menjadi tersangka, ini Polda Metro Jaya resmi sudah menetapkannya sebagai kasus dugaan korupsi. Pun ini dikerjakan begitu telitinya, begitu kokoh prosesnya, karena sebelumnya polisi sudah memperiksa sebanyak 91 saksi dan 7 saksi ahli. Juga sudah disita di sini dikatakan bahwa dokumen penukaran palas sebesar 7,8 miliar. Di samping fakta, ini juga data dari hasil riset. Memang sejak lama, ini riset LSI bulan November 2023, saat ini memang trus publik kepada KPK begitu rendahnya. Sekarang ini hanya 67,3 persen publik percaya kepada KPK. Angka ini termasuk rendah, karena trus ini di bawah trus publik kepada misalnya kejaksaan sebesar 68,5 persen, dan juga di bawah trus publik kepada Kabinet Menteri 71,6 persen. Padahal dulu, Survis-Survis LSI dan IJA di tahun-tahun 2008, trus kepada KPK pernah di atas 80 persen. Bahkan beberapa kali, trus kepada KPK, bahkan lebih tinggi ketimbang trus kepada lembaga presiden. Dengan dijadikannya tersangka korupsi ketua KPK sekarang ini, bisa diduga trus kepada KPK akan jauh lebih menurun lagi. Lalu apa lesson to learn dari kasus ini? Pertama adalah harus lebih kita renungkan kembali proses rekrutmen anggota dan ketua KPK. Bagaimana caranya agar ke depan seleksi ini jauh lebih kokoh lagi, sehingga terpilih personality yang jauh lebih tanggung. Di samping itu juga sesuatu harus dikerjakan dengan Dewan Pengawas KPK, karena seharusnya temuan ini datang dari Dewan Pengawas, karena memang itulah kerja Dewan Pengawas, tapi yang terjadi, temuan pemerasan oleh ketua KPK ini dilaporkan oleh sang tersangka. Ketiga juga yang perlu diperhatikan di sini adalah bagaimana membuka lebih efektif lagi berbagai saluran kepada publik luas untuk pengaduan masyarakat. Untuk kasus sekarang ini, ini pengaduannya datang dari tersangka itu sendiri, seharusnya pengaduan itu datang dari publik luas, sehingga jauh lebih luas dan lebih dini hal ini bisa dideteksi. Dan terakhir yang penting juga untuk dipikirkan, saatnya juga kita menggunakan artificial intelligence untuk meneteksi segalanya jauh lebih efektif lagi, jauh lebih canggih lagi. Demikian ekspresi data bersama saya, Denny J. 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 J.